Hai para pecinta film selamat datang di one day film kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul awake film ini akan mengisahkan tentang manusia yang kini sudah tak bisa untuk tidur beberapa hari kemudian manusia mulai kehilangan kesadaran yang diakibatkan oleh kerusakan sistem saraf pada otak jika ilmuwan tak segera menemukan obatnya maka seluruh manusia di dunia akan dipastikan tewas secara massal baiklah untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jill Jill merupakan seorang mantan militer yang kini bekerja menjadi seorang setpam di sebuah rumah sakit kemudian diperlihatkan Jill yang mengambil obat-obatan yang telah kedaluarsa lalu pada pagi harinya Jill bertemu dengan seorang pria yang membeli obat-obatan tersebut setelah itu Jill pun memutuskan untuk pulang setibanya di depan rumah Jill disapa oleh kedua anak kesayangannya ternyata Jill berniat membawa anaknya untuk berlibur ke sebuah tempat ibu Jill yang bernama Doris berpesan agar Jill membawa anaknya pulang sebelum pukul 7 malam kemudian Jill pun memulai perjalanannya anak dari Jill ini bernama Noah dan Matilda Jill harus menafkai kedua anaknya ketika suaminya meninggal di medan pertempuran kemudian saat mereka berada di tengah perjalanan tiba-tiba kendaraan dari Jill mengalami mati total dan tak bisa dikendalikan sama sekali hal ini pun membuat mobil dari Jill mengalami kecelakaan ditambah lagi mobil dari Jill mengarah ke sebuah danoi yang membuat mobilnya pun tenggelam kemudian Jill dan kedua anaknya mencoba menyelamatkan diri dari sana dan setelah berhasil keluar dari mobil Jill tak melihat keberadaan dari Matilda kemudian Jill pun mencari-cari keberadaan dari Matilda ternyata Matilda berhasil diselamatkan oleh kedua anggota kepolisian polisi tersebut mengatakan jika jantung Matilda sempat berhenti berdetak akan tetapi kini dia berhasil diselamatkan kemudian Jill pun memutuskan untuk membawa kedua anaknya ke rumah sakit namun karena Jill dan anak-anaknya tak memiliki luka yang serius dokter pun mengabekan Jill dan memilih untuk menolong orang-orang yang memiliki luka serius dibandingkan Jill dan anak-anaknya di sisi lain jil mendatangi sebuah ruangan khusus untuk pasien yang mengalami koma anehnya seluruh pasien yang mengalami koma kini kembali sadar dan membuka matanya kemudian jil pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya setibanya di rumah Doris mengabarkan jika listrik mengalami mati total kemudian jil dan kedua anaknya pun memutuskan untuk beristirahat namun saat malam telah tiba jil tak dapat untuk tidur walaupun dia telah menelan beberapa pil obat tidur dari kaca jendela jil melihat beberapa orang yang beraktifitas di malam hari sepertinya mereka juga tak dapat untuk tidur jil kemudian didatangi oleh ibunya atau Doris yang juga tak bisa tidur sama sekali kemudian jil pun memutuskan untuk pergi ke tempat dirinya bekerja jil berencana akan mengambil beberapa obat tidur yang memiliki dosis tinggi sebelum pergi jil mendatangi Noah yang tengah menatap langit Noah mengatakan jika Mandilda telah tertidur lebih awal kemudian jil pun bergegas menuju ke rumah sakit dengan mengendarai sebuah sepeda di tengah perjalanan jil melihat banyak sekali orang yang tengah berpesta malam padahal kegiatan ini tak pernah terjadi sebelumnya kemudian setibanya di rumah sakit jil jil mencari obat tidur di beberapa tempat lalu setelah beberapa saat ini hari pun sudah mulai pagi beberapa anggota militer mendatangi rumah sakit tempat jil bekerja jil yang ketahuan pun hampir saja tertembak oleh salah satu anggota militer kemudian seorang wanita bernama dokter murphy menyuruh anggota militer tersebut untuk menurunkan senjatanya sebab jil merupakan teman kerjanya dokter murphy menjelaskan jika beberapa ilmuwan sedang berusaha membuat obat agar manusia bisa kembali tertidur secara normal para anggota militer juga tak tahu tentang apa yang sedang terjadi sebenarnya kemudian seorang pria yang merupakan teman kerja dari jil mengatakan jika kejaran ini terus berlangsung maka beberapa hari kedepan manusia akan mengalami kerusakan otak yang kemudian dan membuat manusia tewas secara bersamaan jil kemudian mengatakan jika putrinya bisa tertidur dengan pulas setelah itu jil pun memutuskan untuk kembali pulang di tengah perjalanan terlihat keadaan jalanan yang sangat kacau setibanya di rumah jil mencari-cari keberadaan dari Matilda Noah mengatakan jika Matilda dibawa Doris ke sebuah gereja untuk beribadah beralih ke sebuah gereja di sini Matilda ditetangi oleh seorang pria yang merupakan pastor di gereja tersebut pastor itu bertanya tentang Matilda yang katanya bisa tertidur dengan normal pastor tersebut mengetahui hal ini karena diberitahu oleh Doris atau nenek dari Matilda beralih ke jil dan Noah di sini jil yang akan pergi ke sebuah gereja kemudian ditetangi oleh teman kerjanya sebelumnya teman kerja dari jil mengatakan jika ilmuwan membutuhkan Matilda sebagai objek penelitian agar para ilmuwan bisa membuat obat tidur kembali ke gereja di sini terlihat Matilda yang benar-benar tertidur secara normal hal ini disaksikan oleh seluruh orang yang berada di dalam gereja di lain sisi jil melihat beberapa orang yang sedang terjadi keributan teman dari jil mengatakan jika sistem saraf manusia ini mulai mengalami kerusakan kembali ke dalam gereja di sini seorang pria di gereja tersebut mengatakan jika Matilda harus dikorbankan agar mereka bisa tertidur mereka menganggap jika Matilda harus berkorban seperti halnya Yesus yang berkorban untuk umat Kristen tak lama kemudian tibalah jil di dalam gereja tersebut teman kerja dari jil mengatakan jika ilmuwan membutuhkan Matilda sebagai objek penelitian beberapa orang pun tak setuju jika Matilda harus dibawa pergi di sini teman kerja dari jil kemudian ditembak oleh salah satu serif di gereja tersebut mereka semua yang panik pun kemudian mencoba melarikan diri dari sana jil kemudian mendatangi keberadaan dari Matilda dan juga mengajak kedua anaknya untuk pergi dari gereja tersebut di lain sisi serif yang mulai kehilangan kesadaran kemudian membunuh Doris dan pastur di gereja tersebut beralih kecil di sini dirinya mengajak Noah dan Matilda untuk terus berlari hingga mereka menemukan tempat yang aman kemudian setelah beberapa perjalanan mereka pun tiba di sebuah penyimpanan mobil tua Hai jil kemudian berpesan kepada Noah agar menjaga adiknya selagi dirinya mencari sebuah mobil jil kemudian mendatangi sebuah bengkel mobil milik dari teman lamanya namun jil menemukan teman lamanya yang kini telah tewas di sisi yang berbeda jil melihat kedua orang yang diduga sebagai pembunuh dari temannya dengan mengendap-endap jil mencoba mencuri salah satu mobil yang bisa digunakan kemudian jil pun mendengarkan percakapan kedua orang tersebut yang mengatakan jika seluruh mobil kini tak dapat berfungsi namun beberapa mobil tua masih bisa digunakan kemudian setelah beberapa saat kini jil pun menemui kedua anaknya dengan mengendarai sebuah mobil tua lalu setelah menempuh beberapa perjalanan jil melihat beberapa orang yang tak memakai pakaian sedang berdiri dengan menatap matahari jil pun menyimpulkan jika gini manusia telah kehilangan kesadaran akibat tak bisa tidur setelah itu tepat lima hari kemudian ini mereka semua pun sudah tak bisa tidur sama sekali selama lima hari jil kemudian mendatangi sebuah perpustakaan di tengah kota yang akan dijadikan tempat tinggal sementara karena kelelahan dan kurang tidur jil kemudian memarahi Matilda akibat tak menuruti perkataannya Matilda pun kemudian pergi ke mobil sebelumnya untuk beristirahat dari sebuah jendela jil melihat beberapa tahanan penjara yang berada di seberang jalan benar saja saat jil akan keluar salah seorang tahanan kemudian membawa mobil dari jil jil serta Matilda untuk pergi dari sana saat jil akan mengejarnya dirinya diadang oleh beberapa tahanan yang mencoba menyerangnya karena jumlah tahanan tersebut yang terlalu banyak jil pun mengajak Noah untuk kabur dari sana namun tiba-tiba tahanan yang mengambil mobil dari jil kini kembali dan menyuruh jil dan Noah untuk segera masuk ke dalam mobil kemudian di tengah perjalanan tahanan tersebut mengenalkan dirinya jika dia bernama dot game mengatakan jika dirinya hanya berniat menumpang di mobil dari jil kemudian mereka pun mendatangi sebuah tempat untuk mencari beberapa barang dan persediaan makanan setelah semuanya telah siap mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan saat malam harinya jil menyuruh Matilda untuk menyetir mobil sebab jil dan yang lainnya kini mulai kelelahan akibat tak tidur sama sekali selama beberapa hari setelah itu mereka pun tiba di sebuah jalan yang terdapat tumbukan sampah tak disangka ternyata hal tersebut adalah ular dari beberapa orang yang mencoba merampas mobil dari jil dengan penuh perjuangan mereka pun berhasil menyelamatkan diri dari orang-orang tersebut kemudian jil pun mengucapkan salam perpisahan kepada dot game sebab dot game berencana mengunjungi rumahnya sedangkan jil dan kedua anaknya akan pergi ke tempat penelitian sebelum pergi jil berpesan kepada kedua anaknya agar menunggunya di tempat ini jil akan memeriksa lebih dulu tempat penelitian tersebut jil juga berpesan kepada Noah agar menjaga adiknya dengan baik kemudian jil pun memutuskan pergi dari sana dengan mengendap-endap jil melewati beberapa pasukan militer yang berjaga di area perbatasan kemudian jil pun mengambil jalan alternatif untuk menuju ke tempat tersebut setibanya di tempat penelitian jil berpura-pura menyamar menjadi seorang dokter medis kemudian jil pun mendatangi seorang nenek-nenek yang dijadikan objek penelitian nenek tersebut diduka dapat tertidur secara normal namun tiba-tiba datanglah dokter murphy yang kemudian menyapa jil dokter murphy pun bertanya tentang bagaimana jil bisa berada di tempat ini jil pun beralasan jika dirinya berniat membantu para peneliti untuk menemukan obat tidurnya dokter murphy pun merasa senang karena jil ikut membantunya kemudian jil pun berjalan keluar dengan perasaan yang sangat gelisah jil menyimpulkan jika obat tidur ini tak akan bisa ditemukan jika dirinya membawa Matilda ke tempat ini maka Matilda hanya akan dijadikan objek penelitian hingga dia meninggal kemudian ketika jil tengah duduk sendirian dirinya dia melihat mobil dari dotg beserta kedua anaknya ternyata Matilda memutuskan untuk menyerahkan dirinya agar obat tidur ini segera ditemukan pagi harinya seorang dokter menguji obat penelitiannya ke seekor kera sebab seekor kera memiliki sistem saraf sama halnya seperti manusia dokter murphy murphy kemudian mendatangi matilda dan memujikan obat tidur ke tubuh dari matilda benar saja matilda pun tertidur sama halnya manusia normal pada umumnya di lain sisi dokter murphy mendatangi jil yang dikat di sebuah tempat di tempat tersebut dokter murphy kecewa kepada jil yang menyembunyikan hal ini darinya kembali ke matilda disini nenek-nenek yang dijadikan objek penelitian kini telah meninggal sebab nenek-nenek tersebut kehabisan darah akibat uji coba yang dilakukan berulang-ulang kini tepat hari ketujuh di hari ini jil mulai berhalusinasi melihat seseorang yang kemudian menyerangnya di luar ruangan biji cemara yang terjatuh dianggap sebuah bom oleh para militer yang berjaga dokter murphy mengatakan jika para militer kini mulai gila beberapa anggota militer pun saling membunuh satu sama lain hal ini tak lain karena saraf otak mereka yang kini benar-benar rusak jil yang berhasil menyelamatkan diri kemudian bergegas mencari matilda di tengah kekacauan yang terjadi setelah menemukan matilda jil juga berencana mencari Noah untuk pergi dari tempat tersebut kemudian terlihat Noah yang menyentuh aliran listrik Noah mengatakan jika dirinya sedang membeda perut ikan dan Noah pun terpental akibat tersengat aliran listrik tersebut Noah yang tak bernafas kemudian diberikan tenyut jantung agar jantung Noah kembali berdetak lalu keesokan paginya terlihat keadaan di tempat tersebut yang terlihat sangat kacau beberapa orang kini telah tewas akibat insiden kemarin malam beralih kecil disini akhirnya Noah kembali tersadar Noah mengatakan jika kemarin malam dirinya bermimpi dan dapat tertidur dengan nyenyak jil yang masih masih tak bisa tidur mencoba mengajak kedua anaknya untuk segera pergi dari sana Matilda kemudian mendatangi Noah dan mengatakan jika obat dari kejadian ini yaitu dengan meninggal sementara Matilda bisa tertidur normal sebab dirinya sebelumnya telah meninggal di sebuah danau namun dirinya kembali sadar kemudian jantung Noah yang sebelumnya berhenti bertetak setelah tersengat aliran listrik kini Noah bisa tertidur dengan nyenyak Noah dan Matilda pun kemudian berencana membawa jil ke sebuah danau untuk menenggelamkannya dan setelah beberapa saat jantung jil pun berhenti bertetak kemudian di akhir film terlihat jil yang akhirnya kembali bernafas dan kemudian film pun berakhir selamat menikmati